Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Majulah Ijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barokatul Mahamadiyah. Kembali kita menikmati malam-malam suci di bulan-bulan yang demikian indah, turuqa'idah dan zulhajjah, mudah-mudahan Allah memberikan sebaik-baik keberkaan bagi kita semua dan keluarga, berkhusus pada para jamaah haji kita dan para suar, kemudahan mereka mencapai haji yang mabrur, yang makbul, dan doa-doa mereka semua dikabulkan dan melaluinya. Mudah-mudahan kita semua dan seluruh kaum muslimin beroleh sebaik-baik kedekatan dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW dan keluarganya yang suci, salamu'alaikum. Kembali kepada mempelajari komentar doa Arofah dari Ayatullah Jawat Somali, malam Jumat yang lalu kita telah jelaskan penjelasan Ayatullah Jawat Somali tentang Alhamdulillahilazhi laisa liqodo ihi tafiq wa la li'ato ihi mani wa la kasun ihi sunu suni. Yang merupakan bagian awal dari doa Arofah, juga jazi kulli suni. Bagaimana ada dua hal penting? Yang pertama adalah undangan Imam Husin salamu'ala'alaik agar kita tidak hanya memandang aspek lahir dari dunia ini, sebab-sebab lahir ya, tapi senantiasa merasakan kehadiran Allah dalam segala ruang dan waktu, dalam segala peristiwa, baik dikala sedih maupun susah. Dengan menyadari bahwa hanya Allah lah yang memiliki wujud yang hakiki, wujud yang sejati, dan segala selain Allah ini tidak memiliki wujud yang hakiki, tidak memiliki wujud yang sejati. Ayatullah Jawa Somali mengisyaratkan di sini bahwa dalam bagian berikutnya dari doa Arofah ini, Imam Husin salamu'ala'alaik mengatakan pada Allah yang artinya secara maknawi adalah sebagai berikut, segala sesuatu menunjukkan dirimu kepadaku tidak ada apapun selainmu. Malam ini saya akan memulai dengan mengajak para hadirin semua untuk melihat bagian akhir dari doa Arofah Imam Husin salamu'ala'alaik yang ada di halaman 347-348 Kitab Mahfati Huljinan Jilat 2 Terbitan Nurul Huda edisi yang ada terjemahan bahasa Indonesia bismillahirrahmanirrahim wa ma salli'ala Muhammad wa ahli Muhammad wa anta alladhi ta'arrafta ilaya fi kulli shay paru'ay tuka sohiran fi kulli shay wa ampas sohiru li kulli shay ya manistawa bi rahmaniyatihi fasorul arshu ghoiban fi dhateh mahaqtal azhar bil azhar wa mahaqtal aghyar bimukhito til aflaq il anwar wa salli'ala sayyidina Muhammad wa ahli sayyidina Muhammad kita coba terjemahkan bersama dan engkau lah yang mengenalkan dirimu kepadaku di dalam segala sesuatu maka aku melihatmu zohir lahir lahir dalam arti zohir disini ya nampak zohir dalam arti di lawan dari batin faro'ai tukah zohiron maka aku melihatmu zohir fikul lishay dalam segala sesuatu jadi ini mengambil bahasa dari ayatullah jahat somali mungkin kita secara alamiah tidak ada dalam keadaan ini tapi setidaknya ini kita anggap sebagai undangan Imam Husin salam mula alaih kalau ada sebuah cara memandang dunia dan sebuah keadaan batin dimana seseorang bisa melihat Allah melihat Allah yang maha pengasih lagi penyayang zohir dalam segala sesuatu dalam segala peristiwa dalam setiap kegembiraan maupun kegalauan dan kepedihan yang sangat kadangkali itu juga merupakan sebuah rahasia rahasia keadaan batin kekasih hati kita Imam Husin salam mula alaih yang menurut pada kisah Karbala dikisahkan diriwayatkan bahwa beliau semakin mendekati syahidnya semakin ceria semakin bersemangat sehingga menakjubkan orang-orang yang melihatnya betapa mungkin seseorang yang diderai ujian demikian dasar yang orang-orang terkasihnya terbunuh keluarganya nasibnya tidak menentu secara lahiriah di dunia secara material tapi beliau tetap ceria tetap sangat bersemangat dan nampak berbinar penuh kebahagiaan awam masalah ala muhammad wa alimuhammad mencapai sebuah keadaan spiritual dimana Allah nampak pada segala sesuatu dan itu bukanlah merupakan keadaan alamiah diri kita namun keadaan namun mengikuti ayatullah Jawa Somali ini kita anggap sebagai undangan memusim salam agar kita setidaknya tahu ada sebuah keadaan batin yang demikian indah seperti ini dan perangkali dengan izin Allah sesaat sebelum kita mengembuskan nafas terakhir atau suatu saat kita bisa menikmati keadaan keadaan batin percikan keadaan keadaan batin para wali Allah seperti ini dan kemudian saya lanjutkan ini masih kalimat yang tadi dan aku melihatmu zohir atau nampak dalam segala suatu dan engkau adalah yang maha zohir likul lisay bagi segala sesuatu jadi pada hakikatnya Allah sebetulnya adalah yang paling nampak bagi segala sesuatu hanya mungkin segala sesuatu itu entah menyadarinya entah tidak ini bisa kita ibaratkan dengan matahari kalau mata kita menatap matahari malah gak bisa menatap apa-apa saking terangnya atau mungkin kita gak merasakan lagi keberadaan udara dan oksigen yang kita sedot setiap saat saking melimpahnya demikian juga keberadaan Tuhan saking melimpahnya barangkali tidak bisa kita cerap dengan baik bahkan mungkin terlalu lemah intensitas yang kita cerap saya akan lanjutkan ya manistawa birohmani yatihi wahe yang duduk atau bersemayam birohmani yatihi dengan rohmaniyahnya atau kemahakasihannya fasorol arsu waipan vizatih sehingga ars arsi tenggelam al-ars itu tenggelam dalam zatnya ya jadi ada sebuah keadaan dimana bahkan ars pun yang teramat luas tak terkira itu tenggelam dalam zat Allah atau wujud Allah ini sebuah keadaan yang sangat dasat sebuah makam kesadaran spiritual yang tak terbayangkan mahaktala asar bil asar engkau hilangkan ya Allah asar jejak jejak bil asar dengan jejak jejak atau engkau hilangkan ya Allah jejak dengan jejak kalau buku berbahasa Indonesia ini menerjemahkannya engkau hilangkan keberadaan suatu makhluk dengan keberadaan makhluk yang lain secara lebih kontekstual ini tidak salah juga dan sangat bagus karena menurut saya barangkali salah satu interpretasinya adalah segala sesuatu selain Allah pemilik keberadaan yang hakiki itu hanyalah jejak jadi misalnya masa kini segera akan dihapuskan sebagai asar sebagai jejak jejak keberadaan Allah akan dihapuskan dengan masa yang akan datang masa lalu dihapuskan dengan masa kini ya keberadaan umat yang lalu dihapuskan dengan keberadaan umat yang kini generasi tua meninggal jejak-jejaknya di alam dunia ini hilang digantikan dengan generasi berikutnya dan ini terjadi di seluruh semesta sampai semesta yang paling kecil maupun semesta yang paling besar diperjelas lagi wa makhaut al-akhiyar dan engkau hapuskan al-akhiyar al-akhiyar bentuk jama' dari goir sesuatu yang selain Allah kadang-kadang diinterpretasikan dalam bahasa irfan bahasa ma'rifat sebagai yang goir ya al-akhiyar yang lain selain Allah engkau hapuskan yang al-akhiyar yang lain-lain yang selain dirimu di dalam pemahaman saya bimuhitoti aflagil anwar dengan liputan cakrawala cahaya-cahaya aflag itu adalah falak-falak disini diterjemahkan cakrawala al-anwar cahaya-cahaya yang disini dalam edisi bahasa dihargikan dihargikan sebagai cahayamu jadi semua yang selain Allah itu lenyap dalam cahaya Allah yang maha meliputi awam ma'shali ala muhammad wa'ali muhammad saya akan loncat sedikit di alaman 348 bagaimana mungkin engkau tersembunyi sedangkan engkau yang maha nampak engkau yang maha zohir disini al-zohir lawan al-fatin wal-awal wal-akhir wal-fatin wal-zohir jadi ada sebuah keadaan spiritual ini yang dicontohkan oleh Imam Husin salam Allah tidak tersembunyi lagi bahkan Allah itu maha zohir ya am-kaifatah hibu bagaimana mungkin engkau kaib wa'antar rogibul hadir padahal engkau lah yang maha mengawasi al-rogib kalau al-qarib itu artinya adalah dekat ya kalau al-rogib yang maha mengawasi semua peristiwa yang ada semua yang kita lakukan Allah tidak hanya maha dekat tapi juga maha mengawasi dan maha hadir sekali lagi ayatullah Jawat Somali mengingatkan kita bahwa keadaan-keadaan ini tidak alamiah terjadi pada kita kita harus menginvestasikan cukup waktu atau kalau mengikuti Ihyaulimuddin dan apa yang dari Imam Ghazali dan apa yang diajarkan dari para Urofa kita harus melakukan riaboh dan mujahadah agar sedikit demi sedikit bisa memperoleh taufik dari Allah dan nekmatan berupa kedekatan pada keadaan bisa melihat segala sesuatu dalam sudut pandang kehadiran Allah yang maha meliputi kehadiran Allah yang maha pengasih yang meliputi segala peristiwa bahwa keadaan ini mungkin hanya keadaan yang khusus hanya untuk para kekasih Allah yang berubahkan keadaan yang didambakan yang disebut ma'rifatullah mengenal Allah ini mungkin disyaratkan oleh yang kalimat doa ini yang ada di elemen 346 saya akan bacakan bismillahirrahmanirrahim Al-Mu'anashah Manisnya kedekatan atau keagraban atau manisnya bercinta kalau diterjemahkan oleh terjemahan bahasa Indonesia ini Al-Mu'anashah diterjemahkan sebagai manisnya bercinta wahai yang telah merasakan kepada para kekasihnya manisnya bercinta maka para kekasih Allah itu berdiri dihadapannya dihadapan Allah dengan rahyuan jadi memang ada sebuah makom tertentu dimana seseorang itu nantiasa merasakan kehadiran Allah yang maha pengasih Allah dengan sifat kasih sayangnya sehingga dia melihat dunia dan sekenap isinya melihat sekenap peristiwa maupun melihat orang lain melihat anaknya istrinya musuhnya dan lain-lain dengan kacamata ilahiyah ya dengan kacamata rayuan dengan kacamata kasih sayang Allah yang mahal luas dan ini sekali lagi bukanlah sesuatu yang alamiah tetapi merupakan sesuatu yang harus kita harapkan dikaruniakan Allah pada kita semua kita semua bihak Muhammad wa'ali Muhammad Allah Nabi wa'ali salawat wa'ali Muhammad wa'ali Muhammad Allah wa'ali Muhammad wa'ali Muhammad Allah wa'ali Muhammad wa'ali Muhammad jadi kembali pada kalimat pertama alhamdulillah alhamdulillah ilah jilai salikot hitabi wa'ali atuh himani walakasun sun usani yang mengingatkan bahwa sekali hal terjadi sebagai tajaliyat ilahi atas kehendak Allah semua yang ditetapkan Allah pasti akan terjadi semua yang dikaruniakan Allah pasti akan sampai terwujud dan semua hal itu penciptanya pembuatnya yang sejati adalah Allah dan kemudian menyusul jasi kulisone ini yang dijelaskan oleh Adloh Jadiamuli yang minggu lalu sudah kita jelaskan bahwa Allah adalah hakikat yang bertajaliyat dalam segala sesuatu yang menciptakan segala sesuatu namun disini sangat indah salah satu sifat Allah ini disebut oleh Imam Husin Salam Mula'alaih di doa Arafah ini sebagai yang membalas kulisone seluruh pencipta nah disini menerjemahkan kulisone ini sebagai seluruh yang berbuat paralelisme kata yang digunakan dalam doa Arafah ini menjadi kurang kurang nampak jadi saya lebih cenderung mengikuti Ayatullah Jawad Somali untuk menerjemahkan membalas setiap pencipta tidak menggunakan terjemahan seperti yang ada dalam Mahfati Uljinan dalam edisi Bahasa Indonesia walaupun itu juga tidak salah jadi disini sangat indah sekali bahwa terus apa peran manusia kalau Allah sudah menciptakan segala suatu kalau segala suatu peristiwa itu semua kekatnya adalah merupakan tajaliyat ilahi ya dan si Imam Husin Salam Mula'alaih langsung memberikan sebuah jawaban yang sangat indah bahwa manusia itu adalah adikaruniai Allah kekuatan untuk mencipta secara relatif tidak secara mutlak apa yang diciptakan manusia semua yang dilakukannya dengan kehendak bebas pada dasarnya adalah seseorang seorang insan ini digaruniai oleh Allah sifat Allah yang maha mencipta ini secara relatif dan ayat Allah Jawat Sumali mengingatkan misalnya yang paling nampak nyata dan kekuatan mencipta manusia yang sangat dasar ini adalah dengan lisan dengan kata-kata dengan kalimat kita kita mengucapkan terima kasih kepada pasangan hidup kita pada istri kita istri pada suaminya terima kasih kamu sudah berbuat demikian baik berbakti pada diriku berkhidmat misalnya istri pada suaminya terima kasih engkau telah menafkahiku lahir patin dengan baik aku tidak pernah menemukan suami yang sebaik dirimu ini menciptakan sebuah rasa gembira di hati suaminya yang luar biasa dan Allah akan membalas membalas setiap yang menciptakan yang baik akan dibalas dengan kebaikan yang jauh lebih banyak walaupun pada kekatnya itu semua adalah karunia Allah demikian juga seorang suami yang memuji istrinya engkau cantik sekali engkau luar biasa baik pada diriku pada anak-anak terima kasih ini lidah ini mempunyai kekuatan mencipta yang demikian dasar ucapan seorang laki-laki aku cinta padamu pada istrinya ini akan membekas di hatinya selama-lamanya menciptakan sebuah happiness yang permanent dan kita tahu bahwa mansar mu'minan pakot sarani kata rasulullah sallallahu alaihi wa sallam barang siapa membahagiakan seorang mu'min dia telah membahagiakan ku memansar rani pakot sarani dan barang siapa membahagiakan ku maka dia telah membahagiakan Allah jadi lidah ini memiliki kemampuan mencipta yang luar biasa hati-hati karena tidak bisa menjaga lidah dua bangsa itu berseteru akhirnya perang dan korbannya demikian dasar dalam keluarga karena tidak bisa menjaga lidah terjadilah hal-hal yang demikian buruk kita sebagai insan harus memahami benar bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan setiap ucapan yang kita ucapkan setiap zon persangkaan yang kita sangkakan ini bagian dari jazi kuli jazi kuli sonic bahwa Allah itu akan membalas semua ya menciptakan jadi kita sebagai insan sebagai manusia ini diberi Allah kemampuan menciptakan yaitu melewati lidah kita perkataan kita pikiran-pikiran kita dan perbuatan perbuatan kita jadi ini adalah sebuah dasar ma'rifat yang sangat dasar ini baru dua kalimat saja dua tema yang kita bahas bahwa Allah yang ma'a buahir Allah yang ma'a menciptakan segala sesuatu dan segala sesuatu itu tidak lain adalah tajaliat ilahi dan gimana posisi manusia posisi manusia ini sangat tinggi sekali Allah telah memuliakan manusia dengan memberikan kekuatan kekuatan melalui doa Arafah Imam Husin salam Allah di bulan-bulan yang mulia ini mudah-mudahan Allah mengantarkan kita pada hakikat ma'rifat nafas pada hakikat ta'ukhid pada salah satu mungkin misi-misi rohania agung yang diemban oleh Imam Husin salam sayyidina Muhammad dinil muhtar wa'alihil akhiyar awuh masoleh ala Muhammad wa'ali Muhammad marilah kita akhiri dengan mengirimkan semua pahala majlis ini pada Nabi Besar salallahu alaihi wa'alaikum dan keluarganya yang suci salam mula alaikum juga seluruh kaum muslimin dan mu'minin seluruh para Nabi para Rasul Sidikin Solehin Suhada terkhusus pada Imam Husin salam mula alaikum dan keluarganya yang suci salam mula alaikum dan para sahabatnya dan para ahli karpalah salam mula alaikum terkhusus juga pada kedua orang tua kita kita sebutkan nama mereka masing-masing dan seluruh orang-orang yang berhak atas kita dari handai tolan kita guru-guru kita lebih khusus lagi pada Allah Ya Rahm Rumah Ustaz Jalal beserta Bunda Eskartini juga guru-guru kita yang lain Sayyid Husin Al-Habsi Sayyid Skaf Al-Juhri Sayyid Aib Asagaf dan guru-guru kita yang lain semuanya juga pada penulis kitab yang sedang kita baca ini Ustaz Jawat Somali Alamah Muhammad Husin Toba Toba'i Alamah Muhammad Husin Husini Tehrani Ayatullah Jawadiyah Muli Ayatullah Muhammad Takimis Bayasdi Ayatullah Murta Mutahari dan seluruh guru-guru kita yang lain juga Imam Sayyid Ruhullah Al-Musami Al-Humaini juga pada seluruh kaum muslimin mu'minin yang telah mendahului kita dan seluruh kaum muslimin dan mu'minin baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal Al-Fatiha Tasbikul Salawat Walaupun kemudian juga dengan majlis ini dengan keberkan majlis ini semua yang sakit disembuhkan semua yang berhutang ditunaikan hutangnya semua yang kesulitan dipecahkan kesulitannya dan dipermudah segala urusan dan dibebaskan semua yang memiliki masalah diringankan semua urusan dari kita semua dan keluarga dan kaum muslimin dan muslimin awam terkhusus terkhusus juga dari orang tua orang tua kita semuanya dari saudara-saudara kita semuanya dari anak-anak atau pasangan hidup kita yang telah mendahului kita al-fatihah al-fatihah tasbikul salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati